Lumpuh total, akses jalur Bangli Tembuku, Dahan Pohon Beringin di Pura Dalam Selawungan Tumbang. Dahan Pohon Beringin di sebelah timur Pura Dalam Selawungan Kelurahan Cempaga Bangli Tumbang, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Kendati tidak mengakibatkan korban jiwa, namun lalu lintas di Jalan Bangli Tembuku seketika lumpuh akibat tertutup material pohon. Kapolsek Kota Bangli, Kompol Imade Dwi Puja Rimbawa, saat dikonfirmasi membenarkan adanya musibah pohon tumbang ini. Musibah ini diakibatkan hujan deras, disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Bangli. Dari laporan yang masuk, musibah pohon tumbang terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah, ungkapnya. Kompol Dwi Puja menegaskan, tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Hanya saja akses lalu lintas Bangli Tembuku, tepatnya di ruas Jalan Erlangga seketika lumpuh total akibat tertutup material pohon tumbang. Hingga pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah, personel Polres Bangli dan Polsek Bangli dipimpin Kabak Ops Kompoli Ketut Maret, masih berupaya melakukan pembersihan material dahan pohon beringin yang menutup jalan. Upaya pembersihan dibantu BPBD Bangli, PLN Bangli, dan masyarakat di Kelurahan Cempaga. Sedangkan untuk akses lalu lintas kami lakukan pengalihan arus, melalui jalur Pura Dalem Pingit dan Taman Sari, sambil menunggu upaya pembersihan material pohon selesai dilakukan, ucapnya. Kapolsek mengimbau pada seluruh masyarakat agar tetap waspada, terkait dengan cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu juga mengimbau masyarakat agar mengurangi intensitasnya bepergian keluar rumah, bila tidak terlalu mendesak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!